Hai semua, Assalamualaikum Cukup dikukus aja Begini cara mudah bikin kue bugis Ini varian rasa ketan hitam Kulitnya itu kenyal, lembut, enak banget Dengan isian unti kelapa Hmm, makin legit Hasil per satu resep ini 45 piece Bisa untuk ide jualan pastinya Penasaran? Ayo buat Oke, untuk langkah pertama Kita buat unti kelapanya dulu Siapin panci, masukkan gula aren Mau pakai gula merah boleh Tambahkan garam, daun pandan Dan juga tuang air Nah ini kita aduk-aduk hingga gulanya larut ya Kalau mau dimasak sampai mendidih juga gak apa-apa teman-teman Nah kalau aku disini cukup sampai gulanya larut aja Cukup Kemudian kita siapin wok pan berbeda Nah kita saring dulu larutan gula arennya Karena udah pasti ada sisa-sisa ya Nah seperti ini teman-teman Untuk daun pandannya juga diambil aja Lanjut kita masak kembali hingga mendidih Nah kalau udah mendidih seperti ini Selanjutnya kita masukkan kelapa parut setengah tua Ini aku pakai satu butir ya teman-teman Udah dikupas kulit hitamnya Dan kita parut memanjang Nah kalau udah langsung aja kita aduk-aduk Hingga air gulanya ini meresap ke kelapanya Apinya jangan terlalu besar agar gak rawan gosong Terus diaduk-aduk ya Hingga hasil airnya kering seperti ini Tandanya udah cukup Sisikan dan tunggu dingin dulu Lanjut kita buat untuk adonan kulitnya Disini aku pakai tepung ketan hitam 250 gram Tepung ketan putih 500 gram Tambahkan juga garam Untuk semua bahan tepungnya udah diayak sebelumnya ya Lanjut kita aduk hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Kemudian kita siapin santan sebanyak 600 ml Nah untuk santannya ini kita tuang bertahap ya Jadi nanti disesuaikan aja dengan kelembaban tepung yang kita gunakan Tujuannya dituang bertahap disini Biar gak terlalu kebanyakan Karena kalau kebanyakan nanti adonannya bisa lembek teman-teman Di tempat aku ini suhunya panas banget Jadi aku pakainya sekitar 600 ml santan Bisa lebih sedikit santan yang digunakan Atau bisa lebih banyak lagi Yang penting sampai adonannya ini bisa dibentuk ya Gak terlalu keras banget Dan juga gak terlalu kelembekan Nah ini aku lanjut uleni pakai tangan Biar gampang aja Karena tadi kalau pakai spatula lumayan berat teman-teman Dan terakhir tambahkan minyak goreng sekitar 2 sendok makan Kembali kita uleni hingga tercampur rata Nah kalau udah tercampur rata hasilnya seperti ini Jadi adonannya itu udah gak lengket Menyatu Dan udah bisa dibentuk Oke selanjutnya Adonan kulit kita bagi-bagi sama rata Ini untuk satu adonannya beratnya sekitar 28 gram Dan untuk isiannya juga udah aku bulatkan Ini beratnya sekitar 13 gram Jadi nanti kalau teman-teman buat Disesuaikan aja untuk berat adonan Dan juga berat untuk isian unti kelapanya Untuk catakannya aku pakai catakan kue talem seperti ini Oles rata dengan minyak goreng Agar gak lengket Udah tinggal kita pipihkan adonan kulit Kita bungkus pastikan rapat Tidak ada bagian yang terbuka Agar nanti hasilnya bagus ya Tinggal kita bulatkan seperti ini Nah kalau udah permukaannya mulus Udah bulat dan tertutup Kita pindah ke dalam cetakannya Lakukan begitu seterusnya hingga selesai Kalau misal teman-teman tanya bisa gak adonannya itu dikukus langsung pakai daun pisang Itu bisa banget ya teman-teman Disesuaikan aja Tapi kalau aku pribadi lebih suka dikukus dulu pakai cetakan seperti ini Nah kalau udah matang nanti tinggal dibungkus pakai daun pisang Jadi disesuaikan aja dengan kenyamanan dari teman-teman masing-masing Yang gampang yang mana menurut pribadi masing-masing ya Disesuaikan Dan aku juga udah pernah buat bugis pandan Bugis ubi ungu Ubi bugis labu kuning Ada videonya udah aku pernah share Cek aja ya di scroll di beranda aku teman-teman Oke tiba-tiba udah selesai aja ini diberi isian Ini untuk tahapan yang satu ya Udah penuh kelakatnya kita kukus dulu Sebelumnya udah aku panaskan air Pastikan sudah mendidih Seperti ini Kemudian kita letakkan saringan kelakatnya Dan kita kukus selama kurang lebih 20 menit Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil Kalau pakai panci biasa penutupnya jangan lupa dirapis serbet ya Nah setelah kurang lebih 20 menit Kue bugisnya sudah matang Hasilnya cantik-cantik Nggak meleber Cakep banget Tinggal kita angkat Seperti ini Jadi kerjanya selagi hangat Jangan tunggu dingin dulu ya Nah seperti ini udah keluar dari kukusan Kita diamkan sekitar 5 menit cukup Langsung aja kita bungkus pakai daun pisang yang udah dilayukan sebelumnya Ini aku layukannya di atas api kompor ya temen-temen Kemudian kita bungkus aja Oles sedikit dengan minyak goreng Kita ambil kue bugisnya Dan tinggal kita bungkus deh Untuk cara membungkus kue bugis bisa diperhatikan di video Dan untuk cara aku melayukan daun pisangnya ini di atas api kompor ya temen-temen Temen-temen banyak banget yang tanya jenis daun pisang yang aku gunakan Jujur ini aku nggak tau ya jenisnya apa Karena beli di pasar temen-temen Jadi tinggal dibeli aja gitu Nggak tau itu daun pisangnya pisang apa Nah hasilnya kira-kira seperti ini Kemudian untuk cara membungkus beraneka ragam Jadi temen-temen tinggal pilih aja yang mana yang gampang Yang mana yang lebih simpel Nah kalau aku pribadi lebih suka yang pertama tadi ya Dibentuk kuncup Tapi dibentuk seperti ini juga Lebih cakep juga temen-temen Dan hemat daun kalau dibentuk kayak gini Nah tinggal kita lipat di kedua ujungnya Udah jadi siap untuk kita jual Dan ini nggak perlu dikukus lagi ya Karena kue bugisnya sudah matang temen-temen Nah kira-kira seperti ini Nah ini aku kasih contoh 3 cara membungkusnya Jadi nanti temen-temen pilih aja yang mana yang lebih simpel Atau bisa disesuaikan aja Dan ini dia hasilnya Kue bugis ketan hitamnya udah jadi Masya Allah hasilnya lumayan banyak banget nih temen-temen Satu resep disini aku dapetnya sekitar 45 piece Wah banyak banget ya Pisa nih untuk ide jualan Untuk dijual kalau ditanya aku pribadi sih Ini aku jual 2 ribuan ya satunya Tapi dikembalikan lagi aja ke harga pasaran Kalau mau dijual seribuan juga boleh Yang penting nanti disesuaikan Ini dikecilkan aja ukuran adonannya Nanti dikukus udah jadi deh Ini bisa untuk kreasi ide jualan Tuh bagian kulitnya ini beneran Kenyal banget Lembut banget Unti kelapanya itu legit manis Bikin lagi Dan ini udah aku coba tes ya Ini aku buatnya siang hari temen-temen Selesainya sore Kemudian aku diamkan di suhu ruang Maksimal cuma nyampe siang hari esoknya aja Jadi sekitar jam 2 siang aku buatnya Kemudian dikukus udah selesai Dibiarkan di suhu ruang Keesokan harinya jam 12 itu sudah sedikit berlendir gitu Jadi kalau untuk ide jualan disesuaikan aja Waktu mengukus dan waktu buatnya Aku pribadi belum pernah jualan kue bugis temen-temen Jadi disesuaikan Oke selamat mencoba Terima kasih temen-temen udah nonton videoku hingga akhir Semoga videoku bermanfaat Insyaallah kita bertemu lagi di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye